Baik, ini adalah bagian kedua Jadi bagaimana menghadapi persoalan ini Pendapat pribadi saya adalah yang pertama Memang harus diakui, bisa jadi Yesaya 40-66 tidak ditulis oleh Yesaya Tetapi bukan berarti mengarang bebas Tradisi Yahudi tidak pernah menggunakan tradisi yang lama Untuk dikarang bebas semau-maunya sendiri Tetapi yang dilakukan adalah tradisi lama dari Yesaya Mungkin saja dipakai untuk dikontekstualisasikan Disesuaikan, diadaptasi dengan situasi yang baru Jadi seperti itu, bisa jadi Jadi tidak masalah sebenarnya Kita tidak melemahkan otoritas Alkitab Hanya karena kita berpandangan bahwa Perjanjian bahwa Yesaya 40-66 ditulis oleh orang lain Itu tidak masalah Ini sebenarnya sama saja kasusnya dengan Yesaya Dengan ulangan pasal 34 Ulangan pasal 34 adalah tentang kematian Musa Para sarjana yang berpandangan tradisional sekalipun Mereka akan menyatakan bahwa ulangan 34 tidak ditulis oleh Musa Bagaimana mungkin Musa menuliskan tentang kematiannya sendiri Tetapi tetap keseluruhan kitab ulangan bahkan oleh penulis PB pun Diakui sebagai tulisan Musa Karena itu konsep kepenulisan di dalam dunia kuno Tidak sama dengan pemahaman kita sekarang Bagi mereka ketika disebut Musa adalah penulis kitab ulangan Maka tidak masalah kalau di kemudian hari Ulangan 34 dimasukkan disitu Demikian juga ketika penulis PB menyatakan Yesaya sebagai penulis keseluruhan kitab Yesaya Tidak masalah ketika Yesaya 40-66 Adalah adaptasi dari tradisi yang lama Terhadap situasi yang baru Jadi tidak masalah soal itu Yesaya melayani pada abad ke-8 Sebelum Masehi Pada periode Yotam dan Hiskia Cangkupan peristiwanya Tentu saja kalau melihat sampai pasal 66 Kemungkinan besar hingga masa kerajaan Persia Persia itu sesudah Babel Jadi Asyur kemudian Babel kemudian Persia Seperti itu Nah menurut tradisi Yesaya mati-matim pada zaman Manasih Ini ada kutipan di dalam Ibrani 11 ayat 37 Mengenai tujuan penulisannya kita hanya akan fokus kepada pasal yang ke-1 sampai 39 Di sini untuk menyatakan bahwa ada Oh sorry saya salah Lata berang kitab terlebih dahulu Ada dua peristiwa penting yang ada dalam fokus kita di pasal 1 ayat 39 1 sampai 39 Yang pertama adalah invasi Asyur Untuk menghancurkan Israel Utara Koalisi Israel Utara dengan Aram Ini dikenal dengan nama Siroefaimit War Tahun 735 sampai tahun 732 Ini sebenarnya bisa mudah diafalkan Israel Utara itu sering disimbolkan dengan bangsa Efraim Karena suku Efraim menjadi suku pemimpin yang terkemuka di sana Dan Aram di dalam bahasa Inggrisnya adalah Syriak Syriak Jadi kalau kita dengar nama Syriak Atau yang kadang suka dipakai ISIS Islamic State of Iraq dan Syriak Nah Syriak itu sebenarnya adalah bangsa Aram Seperti itu Nah ini sebenarnya terdapat di dalam kisah dari Ahas Ahas yang tidak percaya kepada Tuhan Ada di dalam Ada di dalam Saya cek sebentar itu Dua Raja-Raja Dua Raja-Raja Pasal 4 Pasal 16 Jadi kurang lebih ceritanya adalah begini Memang Israel Utara dengan Yehuda sudah bermusuhan Nah suatu kali Israel Utara berkoalisi dengan Aram Hendak untuk membawa Yehuda menjadi daerah jajahan mereka Nah Ahas Yang pada waktu itu menjadi Raja Yehuda Ketakutan dengan koalisi ini Di dalam Yesaya Pasal 7 Nabi Yesaya berkata kepada Ahas Ahas Janganlah kamu takut Percayalah kepada Tuhan Nah problemnya adalah Ahas tidak mau percaya Ahas memilih untuk Meminta bantuan dari Asyur Tetapi Bantuan dari Asyur itu tidak gratis Asyur menjanjikan bantuan Kalau Yehuda berjanji menjadi daerah jajahan mereka Bersedia untuk terpatu dan tunduk Nah ketertundukan ini yang menjadi masalahnya adalah Tidak hanya dalam hal politik tetapi dalam hal agama Maka dikatakan di dalam dua Raja-Raja Pasal 16 Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14 Bahkan sampai dengan ayat yang ke-17 Jadi dua Raja-Raja 16 ayat 11 sampai 17 Di sana dikatakan bahwa Ahas menyembah dewa-dewa dari Asyur Karena memang itu adalah salah satu syarat koalisi Jadi ketika dikatakan Yehuda meminta bantuan dari Asyur Saya salah satu syarat koalisi Tapi bersatu sebagai negara jajahan Maka kemudian Di sana dikatakan bahwa mereka juga wajib Untuk menyembah dari dewa-dewa bangsa Asyur Nah inilah yang menjadi persoalan Yang menjadi permasalahan Seperti itu Inilah yang menyebabkan Ahas dikritik oleh Yesaya Dan dikecam tindakan Dia meminta bantuan dari Asyur Karena pada akhirnya jatuh ke dalam dosa sinkretisme Yang menjadi kontras adalah Tindakan dari Hizkiah Yang Percaya kepada Tuhan Ketika Yerusalem dikepung oleh Sanheri Karena itu Yerusalem diluputkan dari bahaya Dan tindakan kedua raja ini Dikontraskan oleh Nabi Yesaya Hizkiah mendapatkan penilaian yang positif Sedangkan Ahas mendapatkan penilaian yang negara Ya Kedua-duanya menunjukkan Sikap tidak percaya ini Ya Karena itu Hizkiah tidak percaya Sedangkan Hizkiah percaya Ya Oke Selanjutnya tujuan penulisan kitab Adalah menyampaikan karakter Tuhan Sebagai Allah yang dapat dipercaya Ya Tetapi Ini hanya berlaku bagi mereka yang mau Mengandalkan Tuhan Yaitu contoh dari Hizkiah Allah memang dapat diandalkan Tetapi kalau dari orang itu Tidak mau percaya kepada Tuhan Seperti Ahas Maka ya Tuhan tidak dapat menolong Ya Seperti itu Ya Oke Kemudian Disini yang hendak Disampaikan adalah Penghukuman dan juga pengharapan Penghukuman dominan dalam Pasal 1 sampai 39 Pengharapan dominan di dalam Pasal 40 sampai pasal yang ke 66 Oke Tema kitab Tema kitab yang pertama adalah Nama-nama sebagai tanda Jadi ada beberapa nama orang Yang di dalam kitab Yesaya Yang memiliki signifikansi di dalamnya Memiliki dampak atau pesan teologis Di dalamnya Ya Seperti itu Ya Yang pertama adalah Sye'ar Yasyub Ada dalam 7 ayat 3 Ini sebenarnya adalah nama dari Anak Yesaya Ya Yaitu bahwa ada orang-orang sisa Yang akan kembali Ini sebenarnya berita pengharapan Sedangkan nama Anak Yesaya yang bernama Mahersialal Hasbas Ini bermakna Hukuman Karena artinya adalah Cepat Ambillah barang rampasan Bergegas kepada barang rampasan Ini maksudnya adalah Musuh-musuh Yehuda Diperintahkan untuk Segera mengambil Barang-barang rampasan Yang ada Dari Yehuda Ya Maka ini pesannya bermakna Penghukuman Ada Nama Immanuel juga Yaitu Kesanggupan Tuhan Untuk menyelamatkan Dan juga Nama-nama ini Penasihat ajaib Ala yang perkasa Bapak yang kekal Dan Raja Damai Namun dalam konteks asli Bukan Mesias Dalam arti rohani Tapi Mesias Dalam arti militer Ya Oke Seperti itu Ya Nah Ada juga penyebutan Mengenai hamba Tuhan Karena itu yang terkenal Adalah Syair tentang hamba Tuhan Nyanyian tentang hamba Tuhan Dari Yesaya 5 2 ayat 13 Sampai Yesaya 5 3 ayat 12 Ada sejumlah Tokoh juga Yang disebut Sebagai hamba Tuhan Yaitu Israel Dan juga Kores Ya Tetapi yang terkenal Memang adalah Sosok hamba Tuhan Di dalam Pasal 52 Sampai 53 Ini Karena Dia memiliki Pesan Sebagai Dia memiliki Peran Sebagai seorang Mesias Mesias yang Berasal dari Keturunan Daud Dan secara penuh Digenapi Dalam diri Yesus Kristus Ya Nah gambar ini Adalah gambar Dari Yesaya Yang mulutnya Dimasukkan Barak api Oleh Serafim Ini sebenarnya Menyampaikan Pesan bahwa Tuhan adalah Allah yang kudus Yahweh adalah Allah Israel yang kudus Ini Menyampaikan Tuntutan khusus Bagi Yehuda Untuk hidup kudus Karena disampaikan Bahwa Yehuda Di dalam Pasal 6 ayat kelima Mereka adalah Bangsa yang Najis mibir Memuliakan Tuhan Dengan mulutnya Tetapi Perlakunya Tidak benar Ya Oke Seperti itu Kemudian tema Yang ketiga adalah Allah sebagai Penebus Ini nampak Dari Nama Yesaya Dalam konteks Aslinya Allah berjanji Untuk menebus Yehuda Menebus umat Tuhan Dari koalisi Israel Aram Dari Asyur Dan juga Dari Babel Kemudian Mengenai Eskatologi Atau Akhir zaman Akhir rencana Tuhan Di dalam kitab Yesaya Adalah Kerajaan Israel Di masa depan Yang Dimana Ciri-ciri umum Eskatologi Di dalam Nubuat PL Ada Ini yang dapat Kita lihat itu Kemakmuran Dan kejayaan Kerajaan Israel Kemudian Kembalinya Tahta Daud Yerusalem Sebagai pusat dunia Penyembahan Yang benar Dan kemudian Perantarat Yang dikembalikan Ya Menjadi pusat Dari bangsa Israel Seperti itu Pusat perilaku Ya Pusat pengajaran moral Ya Oke Tetapi penekanan Khusus Yesaya Adalah Allah yang Bertahta Dan menjadi Kebanggaan Bagi Yehuda Serta Kemuliaan Tuhan Yang nampak Atas Yerusalem Ya Disana juga Ada Sisa-sisa Dari Yehuda Jadi memang Ini Sebagaimana Telah disampaikan Sebelumnya Bahwa Yang Hanya Mendapatkan Keselamatan Sisa-sisa Yehuda Itu Hanya Mereka Yang Yang Bersedia Untuk taat Dan bertobat Kepada Tuhan Ya Jadi Tidak semua Orang Yehuda Yang secara fisik Adalah umat Allah Akan disebut Sebagai umat Allah Yang sejati Ini juga Menjadi Peringatan Bagi umat Tuhan Tidak Semua Ya Tidak semua Akan disebut Sebagai umat Allah Yang sejati Dan juga Ada aspek Janji Mengenai Keterunan Daud Yang akan Kembali Memerintah Ya Oke Dan inilah Garis besar kitab Dan demikian Ini mengakhiri Penjelasan kita Mengenai Introduksi Kitab Yes Terima kasih